Periswa kebakaran hotel di Jalan Pak 5 Polim 5, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus tengah malam menewaskan tiga orang pengunjung hotel. Tanya itu sebanyak tiga orang lainnya mengalami luka-luka. Terkait korban tewas pihak Gulkar Mat Jakarta Selatan memastikan bukan disebabkan oleh luka bakar. Berdurut perwira piket suku dinas Gulkar Matjaksel, Sukur Sarwono, kebakaran menewaskan tiga orang pengunjung dan juga menyebabkan tiga orang lainnya mengalami luka-luka. Terkait korban tewas pihak Gulkar Mat Jakarta Selatan memastikan bukan disebabkan oleh luka bakar. Menurut perwira piket suku dinas Gulkar Mat Jakarta Selatan, Sukur Sarwono, para korban tewas karena kehabisan nafas. Hal ini lantaran mereka menghirup asap tebal yang disebabkan oleh kebakaran. Korban tewas terdiri dari satu pria atas nama Hilal dan dua wanita yang belum diketahui identitasnya. Semuanya tiga korban luka-luka bernama Triana, Nadia, dan Firman Syah. Saat kejadian ada sebanyak lima kamar yang terisi sepuluh orang tamu. Kebakaran ini diduga dipicu oleh puntung rokok yang menyala. Api kemudian merambat ke sofa yang ada di lobi lantai dua hotel. Petugasmu sempat kesulitan saat memadamkan api dan menevakuasi ketiga jenasa. Hal ini lantaran asap pekat yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut. Para korban selamat kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami sesak nafas. Terima kasih telah menonton!